Pada masa pandemi saat ini, ibu hamil tetap harus melakukan pemeriksaan kehamilan dan menjalankan anjuran dokter. Pemeriksaan dengan alat ultrasonografi menjadi salah satu yang harus diikuti ibu hamil lewatkan untuk mengetahui perkembangan janin. Menurut dokter spesialis kebedanan dan kandungan konsultan, fertilitas, endokrinologi, reproduksi di Rumah Sakit Pendok Indah, Yasin Yanwar Mohamad, pemeriksaan ini setidaknya dilakukan lima kali sejak 10 minggu kehamilan hingga menjelang persalinan. Pemeriksaan USG pertama kali sebaiknya dilakukan ibu hamil saat usia kehamilannya di bawah 10 minggu. Pada masa ini, tujuan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sejumlah hal antara lain lokasi kehamilan di dalam atau luar kandungan. Jumlah janin usia kehamilan dan mendeteksi berbagai faktor penyulit seperti kondisi ibu terlalu kurus, malnutrisi, anemia. Pemeriksaan selanjutnya pada usia kehamilan 11-13 minggu, pemeriksaan berupa penapisan, apakah terjadi kelainan krosmosom termasuk mendeteksi Drone Sindrom Dini, melihat anatomi janin dan memastikan usia kehamilan. Berikutnya, USG pada usia kehamilan 18-24 minggu memiliki fungsi untuk melihat organ secara kompensif, mulai dari kepala hingga anggot kegerak sekaligus mendeteksi kelainan pada janin. USG berikutnya pada 28-30 minggu kehamilan untuk mengevaluasi laju pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan, mengetahui letak plasenta, air ketuban, lalu anatomi lainnya. Setelah itu, pemeriksaan pada jelang persalinan yakni 36-40 minggu untuk kembali melihat anatomi janin, menghitung berat janin saat nanti lahir. Pada usia kehamilan ini, dokter mencari tahu proporsi berat janin dan panggul ibu jika menginginkan persalinan normal. Terima kasih telah menonton!